Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Allahumma salli ala siddhina muhammad wa ala alih siddhina muhammad Apa kabar anda sekalian Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat wa'afiat Kemudian sehat dan juga semangat tentunya Baik anda sekalian hari ini kita kembali bertemu Dengan pamifta dalam pelajaran bahasa inggris Oke my student for today We will review our material Hari ini kita akan mengulang materi Yang sudah kita pelajari sebelumnya ya Namun before we start Let's say basmala together Bismillahirrahmanirrahim Baik anda sekalian hari ini kita akan mengulang Masih materi tentang Food What the meaning is food? Yaitu makanan ya Wish Nih di kalian sudah terlihat makanan ya Ada yang manis-manis tentunya ada buah-buahan Disini ada segala rupa nih Coklat-coklat Oke are you ready? Oke yes The first Yang pertama What this is? Apa nih? Dalam bayi sedisya disebutnya apa nak? Daun apa? Daun selada sayang ya Ini disebut daun selada nih Kalau kemarin yang di buku itu masih Gambar kartun sayang ya Ini gambar realnya nih Gambar hasilnya ini Ini sering kita temui di mana? Di hamburger ya Suka terlihat Ataupun di Talap-lalapan ya Apa dalam bahasa ini disebutnya sayang? Letus Apa? Letus Yes Letus Artinya daun selada Siapa yang suka dengan sayuran ini? Ini banyak vitaminnya sayang ya Karena jadwalnya hijau Oke Yang pertama tadi letus ya Letus daun selada The next Selanjutnya Nah What this is? Telur dadar ya Ini sarapan pagi Biasanya kita makan ini Nah omelette Ini bahasa Inggrisnya omelette sayang Tuh ada campur-campurannya Ada Apa namanya nih? Sosisnya Omelette Nah telur dadar ya Atau omelette lah Sering kita bahasakan omelette Ini telur dadar Ini termasuk Dessert or Mendeses Menu utama atau makanan penutup? Omelette Omelette utama sayang ya Karena Biasanya untuk sarapan Oke selanjutnya next Nah Siapa yang tau nih apa? Ini kue pancong bukan ya? Nah ini namanya pancake Pancake Ini kue ditaburin gula nih loh Pancake Atau kue lah ya Ini pancake ini Termasuk Dessert or Mendeses Makanan utama atau Makan penutup? Pancake itu makanan Penutup sayang ya Pancake Oke next Selanjutnya Nah Apa nih? Ini antara apple Tomat atau apa yuk? Siapa yang tau? What is this? Apple Or Tomato Or Apa coba? Nah Peppers Peppers ya Peppers Ini yang disebut dengan Paprika Ini sayang ya Sering Kalau kalian ke pasar Ya Ataupun di supermarket Suka ada ya Ini namanya paprika sayang Ini sejenis Cabai ya Namun Biasanya untuk campuran Di Nasi Kambuli juga ada Ataupun di mana lagi? Di Pizza ya Nah ini Peppers Paprika Ingat ya Kalau seperti ini Bukan tomat Ataupun apel Jadi Masih sejenis Seperti cabai Jadi disebutnya Paprika ya Oke Paham ya sayang ya Oke next What the picture? Oke Bagaimana cara Membaca nya kemarin? Pineapple Bagaimana? Pineapple Tidak apa tidak Pasti juga apa-apa yang penting Pineapple Seperti itu ya What the meaning pineapple? Yes Nanas Kalian pasti sudah sering lihat Ataupun hafal Ingat Pineapple Pineapple is Nanas Oke The next picture Gambar selanjutnya Nah What the meaning What What is this? Tadi Di gambar kedua Kita lihat ada Biji-biji hijau Seperti ini Apa nih? Yang ada di dalam Omelette Ini namanya apa sayang? Peace In English What the meaning peace? Peace is Cacang polong Ya Biasanya untuk sayur-sayuran juga Atau kalau yang kering itu Biasa kita suka jajan sayang Makanan kacang yang hijau-hijau Yang kering itu Nah itu juga sama Kacang polong sayang Namun ini sering digunakan untuk Campuran Sayur-sayuran Oke Ini disebutnya apa dalam Bahasa Inggris? Peace Ya Peace Kacang polong Oke Next ya Wow What this is? Apa ini? Dalam bahasa Inggrisnya apa nih? Sering lihat ini kah? Ini biasanya untuk campuran Makanan ya Bisa sayur juga Atau sering untuk Kue-kue Tahu apa nih? Sebelum bahasa Inggrisnya apa nih yang kalian lihat di pasar Kalau ini Kayu Manis Yes What the meaning kayu manis in English? Cinnamon 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 is Kayu manis Ingat ya Cinnamon Kayu manis Ini yang kalian belum pernah lihat Ini namanya kayu manis sayang Jadi hanya sebatas kulit kayu ya Yang digunakan untuk masak-masakan Ataupun Kue-kue biasanya Next Nah Ini juga nih Jarang terlihat nih Kalian sepintas seperti buah apa Kalau seperti ini ya Ini agak kecil ya Ini juga sama Sejati serempah-rempah Untuk campuran makanan Terutama nasi ya Nasi-nasi Olahan ya Nasi kabuli Ini pakai ini nih What the meaning? Cardamom Tadi cinnamon Ini cardamom What the meaning cardamom? Kapulaga ya Ini bahasa Indonesia kapulaga Jadi ini biasanya digunakan untuk membuat Ataupun campuran Rempah-rempah di nasi Nasi kabuli biasanya Ataupun Ada juga untuk campuran yang lain Umumnya untuk masakan Seperti itu sayang ya Apa tadi bahasa Indonesia kapulaga? Cardamom Kalau kayak manis tadi apa? Cinnamon Beda ya Cardamom Or Cinnamon Cardamom is Kapulaga Cinnamon is Kayu manis Diingat sayang ya Next Wow What this is? Apa ini? Ya Ini biasanya untuk campuran roti Bahasa Indonesia pasti kalian sudah tahu Sekarang bahasa Inggrisnya What the meaning? What the picture? Slide Oke slide What the meaning sleigh in English? Jam Jam Baca ini sayang ya Jam Slide Jadi campuran untuk roti disebutnya Jadi campuran untuk roti disebutnya Dan bisa Inggris disebutnya Jam 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 Nah This is your favorite food Nih Pasti Kesukaan kalian nih Sudah hafal ya Me In English What the say me in English? Apa? Noodle Yes Good Nah noodles Noodles Jadi bacanya Noodles Noodles ya Mie Kalau bakso apa bakso? Kalau mie ini Mie Biasanya mie goreng ya Atau mie rebus Itu disebutnya noodles Kalau bakso apa sayang? Meat Ball Ya Bola daging ya Secara Harpihnya Namun Meatball itu bakso Meatball ya Daging bola Oke Mie Apa tadi? Noodles Oke Good Next Nah Ini juga sama Your favorite food ya Tuh Lihat nih ada Apa campurannya? Ada sosis Ada onion ya Bawangnya Ada Yang lainnya Dari kejunya Ini pasti kalian sudah tahu Cheeseburger Yaitu Burger Keju It's very delicious Apa delicious? Lezat Good Oke Next Oke Nah What the picture? Siapa yang tahu nih? Ini ada Strawberry Ini ada Coklatnya tuh Ada taburan Coklat What the meaning? Crab What the meaning crab? Siapa yang tahu artinya crab? Cue crab ya Nah Kalau ini Termasuk Dessert Or Mind dishes Dessert Makanan penutup Kalau mind dishes Menem utama Ataupun hidangan utama Crab itu termasuk mana? Dessert ya Karena biasanya untuk makanan Di akhir-akhir Atau menu penutup Apa tadi? Crab ya Oke Next Nah ini juga Apa? Minuman ya Lemon 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 Minuman lemon Lemon Air lemon Lemon Drink ya Termasuk drinks Oke Nah ini This The last picture Ini yang terakhir Apa itu? Ada es krim Ada coklat Dessert Apa kapan dessert? Hidangan penutup Apalagi sih selain Coklat Nah ini nih Apa namanya nih? Your favorite pastinya apa? Salad ya Salad Salad juga sama Makanan penutup Ingat kalau makanan penutup Disebutnya dessert Kalau hidangan utama Atau makanan utama Disebutnya Mind dessert Mind dessert Ini dessert Kalau menu utama Mind Dess Oke Masa student You understand? Mengerti sayang ya? Jadi tadi ada beberapa gambar Yang secara asli Kalau di buku Bahasa Inggris kan masih Gambar kartun ya Tadi aslinya Seperti daun selada Terus apa lagi? Kayu manis Katulaga Yang belum kenal kalian Kalian Pasti Sekarang sudah tahu Oke My student Alhamdulillah Kita sudah Di akhir Pembelajaran Bahasa Inggris hari ini Walaupun secara virtual Sekali lagi Pak Miftang mengucapkan Thank you Very much Thanks for your attention Terima kasih atas perhatian kalian Jangan lupa Terus diulangi Materi-materi yang Sudah kita pelajari Tentang makanan kemarin ya Dan juga Pak Miftang berpesan Bagi yang belum Mengumpulkan tugas Tugas-tugas yang Sebelumnya Tolong dikirimkan Tolong dikirimkan Kalau memang Tidak bisa di GCR Boleh dengan WA Jadi sekali lagi Pak Miftang ucapkan Bagi yang sudah mengumpulkan Dan juga Pak Miftang tunggu Bagi yang belum mengumpulkan Okay my student Sekali lagi Thank you for your attention Let's say Hamdallah together Alhamdulillah Rabbil Amin And say Pray Penutup Majlis Subhanakallahumma Bihamdika Asyadu Allah Ilaha ila anta Astaghfiruka Wa'atubu ilahi And I say Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh